Intro Salam Indonesia Halo pemirsa anjang tanah wakil rakyat, saya Dewi Budianti bersama dengan Anda. Dan seperti biasa tentunya bersama dengan seorang wakil rakyat kita dari DPRD Bantul, Yogyakarta akan mengajak Anda di episode kali ini untuk melihat kegiatan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bantul yang juga merangkul para relawan pemadam kebakaran. Seperti apa sih kegiatan mereka selengkapnya hari ini? Kita simak selengkapnya hanya di Anjang Sana Wakil Rakyat. Intro Gunakan untuk, karena ini termasuk alat pemadam api yang dikatakan, banyak. Kalau enggak, mengerti tekniknya kita bisa membayangkan, membayangkan kita sendiri. Majunya berik, biar tahu, biar tahu titik api dan lidah api mengarah kemana ya. Kita maju, 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 kita lembuti kepala kita. Alisnya enggak, nyongot. Langsung maju, kita... Oke, Pemirsa Anjang Sana Wakil Rakyat, saya perkenalkan dulu nih, saya sedang berada dengan Bapak Jumakir, Sekretaris Komisi ADPRD Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Apa kabar Pak? Selamat siang. Baik, sehat. Alhamdulillah sehat. Ini kita lagi jalan-jalan di Telaga Desa Batu Retno. Cuacanya cerah, pemandangannya indah. Sering ke sini Pak? Beberapa kali ke sini, karena ini juga salah satu potensi wisata yang ada di Kabupaten Bantul. Iya, iya, iya. Waduh, ini mudah-mudahan bisa jadi referensi ya, buat warga untuk santai-santai lah ke sini sesekali gitu ya Pak ya. Nah, ini sebenarnya di sini kita juga enggak sedang bertamasya ya hari ini ya Pak ya. Tapi ada acara nih kebetulan, boleh cerita sedikit dulu nih acaranya apa sih Pak dengan BPBD ini? Jadi ini acara yang kita lakukan pada hari ini sebenarnya sudah mulai dari kemarin. Sudah mulai dari kemarin karena dua hari kan gitu. Kemarin ada di Kelurahan Batu Retno, kan itu hari ini kita pindah gejar ini karena memang ini juga salah satu potensi wisata yang harus kita publikasikan kan gitu. Iya, iya, betul. Biar sama-sama suasananya juga lebih enak dan lebih nyaman untuk semuanya. Oh, oke. Ini nanti akan ada simulasi penanggulangan bencana atau seperti apa ini Pak nanti? Jadi, di Kabupaten Bantul ini kan sering terjadi kebakaran, bahaya kebakaran. Tinggi ya Pak resikonya? Sampai hari ini pun sudah hampir di angka 100 lebih. Itu dalam kurun waktu? Ini 6 bulan terakhir. Oke, dari awal tahun 2023? Iya, kan gitu. Yang 2022 kemarin itu 134 kali. Oke. Ini baru pertengahan tahun sudah seratusan, kan gitu. Nah, ini pada hari ini, ini termasuk juga kegiatan dari BPD Kabupaten Bantul, terkait apa, di bidang kebakaran, kan gitu, damkar. Kita ingin membentuk, nanti membentuk, membentuk relaman pemadam kebakaran di tingkat desa ataupun Kelurahan Batu Retno ini, kan itu. Iya, BPBD ini kan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kalau bisa kita bilang ini garda terdepan lah untuk penyelamatan bencana, pemadam kebakaran, dan lain sebagainya, begitu ya Pak. Tapi kalau saya boleh tahu, di Kabupaten Bantul sendiri sudah ada berapa pos pemadam kebakaran sebetulnya sejauh ini? Terkait dengan pos pemadam kebakaran di Kabupaten Bantul ini ada 7 titik. 7 titik? 7 titik yang ada, kayak mungkin di Piyungan, sudah ada, Banguntapan, ada, Imogiri, Pundong, kan itu. Terus ada di Kasian, Setayu, sama Induk di Kabupaten Bantul. Dan itu, sudah ada 7 titik itu. Sebetulnya jumlahnya lumayan banyak, tapi jika dibandingkan dengan resiko bencana kebakaran yang tadi Bapak sebutkan, dalam 6 bulan saja sudah seratusan, ini cukup mengkhawatirkan juga ya Pak ya, dan betul-betul harus dicegah bagaimana penanggulangan resikonya harus benar-benar diketatkan. Nah, untuk itu di sini juga ada para relawan pemadam kebakaran. Ini dibentuk di sudah berapa titik di desa, di Bantul ini? Di Kabupaten Bantul sudah terbentuk di angka 30-an titik, relawan pemadam kebakaran. Ini di masing-masing desa, salah satunya yang nanti di Mbak Turno ini kan, Ibu Bantul Turno ini. Karena memang mau tidak mau bicara bencana, Mbak. Bicara bencana ini kan yang mengikuti kita setiap saat, di rumah kita itu kan kebakaran. Karena pasti, apalagi ibu-ibu setiap hari pasti memasak. Nah, ini satu hal yang perlu kita sosialisasikan, edukasikan kepada teman-teman semuanya. Teman-teman pemerintah daerah lewat BWPD, DAMK, tidak mungkin akan bisa menyelesaikan ini sendiri. Karena personenya cukup minim untuk mengawasi itu. Maka peran relawan ini begitu penting. Peran relawan ini yang harus kita maksimalkan. Kalau di setiap titik ini ada berapa jumlah relawannya Pak di setiap desa? Relawan di setiap desa ini, kalau yang dibentuk teman-teman ini, di angka sekitar 30-an sampai 40-an orang. Ini nantipun, mereka saat sudah terbentuk, mereka juga harus tahu peta. Kalau memang terjadi kebakaran yang ada di wilayah itu kan. Terkait dengan peta, jalan masuk, mungkin mobil-mobil gajah, punya andamkar, kabupaten bantul, dan juga mungkin sumber air. Sama mungkin sedikit banyak mengamankan lalu lintas yang untuk pintu masuk itu. Jadi mereka juga mendapatkan pembekalan secara teori dan praktik juga dari BPBD. Baik, kalau dari DPRD Bantul sendiri nih, dari wakil rakyat kita, saya juga ingin mendengar apa dukungannya sejauh ini Pak? Insya Allah kami bagian dari pemerintah, lembaga DPRD Kabupaten Bantul selalu akan mendukung. Selalu akan mendukung program-program dari BPBD yang memang, program dari pemerintah daerah ini yang memang cukup manfaat untuk masyarakat kita. Karena mau tidak mau, ya ini harus tersosialisikan ke masyarakat. Kemampuan masyarakat itu harus selalu ditingkatkan. Tidak nanti apa-apa terus lapor, apa-apa lapor. Tapi kalau masyarakat yang mampu kan bisa menyelesaikan tersendiri. Termasuk salah satunya adalah sosialisasi, betul ya Pak ya? Karena edukasi terhadap masyarakat sendiri, tidak hanya relawan, tapi juga masyarakat. Sejauh ini Bapak melihat apakah mereka sudah mulai paham 100% mengenai bagaimana cara menanggulangi bencana kebakaran di rumah, Pak? Saat ini sudah cukup lumayan ya. Jadi teman-teman masyarakat di Kabupaten Bantul ini, Pak, ini setiap saat memiliki ada event 17 saat, kan gitu, ngumpulkan masa banyak. Ini mereka juga pernah edukasi terkait dengan bahaya kebakaran di tempat itu, kan gitu. Biar sama-sama masyarakat, terutama ibu-ibu, saat memang ini apa, bermain kompor ini setiap hari ini, kalau ada sesuatu di kompor kan aman. Iya, iya, iya. Karena masyarakat kalau mungkin kompor, roto, jebuk itu kan pasti yang dicari pertama kali kan pasti air. Betul, betul. Padahal mau tidak mau saat disiram air, Pak, ini kan api semakin membesar. Nah, ini yang mungkin banyak belum diketahui oleh masyarakat juga ya, Pak ya. Dan butuh sosialisasi ini berarti harus terus berlanjutkan ya, Pak ya. Iya. Oke, dan selanjutnya mengenai anggaran, saya juga pengen dengar, Pak, anggaran sejauh ini seperti apa? Karena saya membayangkan untuk menanggulangi bencana, salah satunya juga kebakaran, ini butuh dana yang lumayan besar, gitu. Untuk anggaran, Pak, untuk anggaran kita di WWD selalu maksimal dari tahun ke tahun. Dan ini dari tahun ke tahun pasti selalu meningkat. Jadi saat ini sudah terbentuk masing-masing desa, ke depan pun kita akan mendampingi terkait dengan peningkatan kapasitas yang lain. Kalau teman-teman relawan kebakaran ini, ini yang nanti akan kita tindak lanjuti itu terkait dengan PPBGD. Pertolongan pertama gawat darurat, kan gitu. Yang selanjutnya mungkin terkait dengan peningkatan kapasitas, terkait dengan masyarakat kita kan musim penghujan kan sering ada ular keluar banyak, loh. Karena saat ini masyarakat di Kabupaten Bantul ini, Pak, kalau ada ular pun itu laporan ke WWD. Oh, iya. Yang itu. Nah, tapi WWD teman-teman damkar ini pun juga punya kemampuan itu. Iya, iya, iya. Jadi nanti kalau ini sudah menguasai, pasti akan kita tingkatkan. Terkait dengan permasalahan-permasalahannya, ataupun kemampuan yang lain, kan gitu. Kayak di sini mungkin besok kita akan coba membuat pelatihan dari teman-teman relawan itu untuk better rescue, kan gitu. Karena memang di Kabupaten Bantul ini kan ada sungai-sungai yang cukup besar, kadang juga ada kejadian laka air, tau, Pak. Betul, betul. Jadi tidak hanya kebakaran ya, Pak, ya. Laka air, kemudian tadi misalnya ada binatang buas datang ke rumah, bagaimana juga cara penanggulangannya, begitu kan. Kalau terkait dengan kapasitas misalnya keanggotaan, relawan kan sudah mulai tersebar, begitu ya, Pak, ya. Bagaimana dengan peralatan-peralatan yang mereka butuhkan sejauh ini, Bapak melihatnya apakah memang perlu peningkatan atau seperti apa? Ya, terkait dengan peralatan pasti. Setiap saat kita juga menganu ya, apa, membantu ya. Walaupun mungkin di tingkat desa, Pak, di tingkat desa ini terkait dengan peralatan ini kan mau tidak mau kadang juga dari desa juga, desa kan juga ada anggaran. Nanti kalau ada kekurangan mungkin kita mentahkan kepada teman-teman pemerintah daerah lewat BPD, kan gitu. Oke, oke. Bagaimana, Pak, caranya untuk bisa meminta atau memberikan proposal barangkali, begitu? Jadi setiap saat pembahasan itu kan pasti ada perencanaan, tau, pasti mereka menyampaikan teman-teman BPD, teman-teman desa lewat FPRP kan juga bisa, karena mungkin kenal dengan kita kan bisa ditip, nanti saat pembahasan kita lakukan. Jadi terus mendengarkan aspirasi, begitu ya, Pak. Baik, nanti di segmen selanjutnya kita juga akan melihat langsung ya, Pak, seperti apa, kemudian simulasinya, kita juga akan ngobrol langsung dengan teman-teman dari BPD. Terima kasih perbincangannya, tapi nanti kita akan lanjut lagi. Sama kami pemirsa di Anjang Sarawakil Rakyat. Pancadharma Relawan Pemadam Kebakaran Pancadharma Relawan Pemadam Kebakaran Kami Relawan Pemadaman Kebakaran Indonesia Adalah insan yang beriman dan bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa berjanji Satu Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia Serta memahangkan Pancasila Serta memahangkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945 Dan Undang-Undang Dasar 1945 Dua Siap sedia membantu Siap sedia membantu Melaksanakan pencegahan Melaksanakan pencegahan Dan pendang-undang kebakaran Dan pendang-undang kebakaran Dan pendang-undang kebakaran Kita praktekan yang memakai APAR. Arahkan ke atas Pak, arahkan ke atas, tes tekanan. Nah, itu berarti bisa bekerja. Jangan ditekan yang atas, langsung maju, kita serang. Maju, maju. Akhirnya, karang angin, bikin baskan. Berarti PAP, ya. Terus terlalu dekat. Ya, Pak Mirsanjang, senang wakil rakyat. Di segmen kali ini, saya dengan Pak Jumakir sudah ditemani satu narasumber lagi. Kita sahabat lebih dahulu, Pak Irawan Kurnianto, Kabit Damkar, BPPD Bantul. Betul. Apa kabar, Pak Irawan? Alhamdulillah, Pak Irawan. Alhamdulillah, dan sehat semangat selalu ya, Pak. Semangat selalu, Pak. Hari ini acaranya adalah pengukuhan relawan Damkar, betul ya, Pak, ya, di area Batu Retno, Banguntapan ini. Kalau kita lihat nih, di belakang mereka sudah mulai bersiap-siap. Ini akan melakukan apa, Pak, setelah pengukuhan tadi? Oke, terima kasih, Pak. Setelah rangkaian pengukuhan tadi, ini adalah praktek pemadaman api ringan yang biasanya terjadi di lingkungan masyarakat seperti apa, nanti ada praktek pemadaman api, ya, di kompor, dan juga pemadaman api yang di tong. Nanti untuk latihannya menggunakan alat-alat yang seadanya yang ada di lingkungan masyarakat. Oke, jadi ini sebenarnya mereka sudah melalui beberapa tahap teori juga. Iya, Pak. Kemudian sekarang prakteknya begini, begitu ya, Pak. Kalau boleh cerita sedikit nih, Pak, mereka-mereka ini, para relawan yang saya bisa acungi jempol sangat, pengabdiannya dan pengorbanannya. Mereka itu siapa sih, Pak? Apakah masyarakat biasa? Kemudian bagaimana caranya bisa bergabung menjadi relawan seperti ini? Iya, relawan yang kita bentukin, Mbak, ini perwakil dari berbagai unsur yang ada di taluran. Ada yang juga dari unsur masyarakat, kemudian dari pamong-pamong, kemudian juga dari relawan-relawan yang tergabung di EPRP dan juga kelompok masyarakat yang lain. Karena harapan kami ada keterwakilan dari berbagai unsur yang terlibat di dalam pembetulan relawan pemadam kebakaran ini, Pak. Iya, peran dan fungsi mereka nih, Pak, agar masyarakat juga semakin tahu nih, kok ada ya, kan sudah ada BPPD, kenapa ada relawan begitu? Iya, jadi begini, Mbak. Kami dari BPPD, khususnya dari bidang pemadam kebakaran, tentunya untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pencegahan kebakaran dengan SDM yang ada, kami merasa sangat kekurangan, Pak. Untuk itu kita bermitra dengan relawan, agar nanti tercipta sinergi yang baik dalam hal pencegahan kebakaran, kerja di lingkungan masyarakat, Pak. Baik. Nah, selain sudah mendapatkan relawan yang sudah ada di beberapa titik saat ini, begitu ya, Pak, koordinasi dengan pemerintah, dengan wakil rakyat juga sejauh ini, seperti apa nih komunikasinya? Iya, jadi untuk koordinasi, Pak, kita mengucap terima kasih dari kami dan kepada Pak Jumoyer, dari Komisi A di BPPD, Bantul, karena dengan dukungan beliau, kegiatan pembentukan relawan ini bisa cepat terlaksana, Mbak, karena tanpa dukungan dari Komisi, kita masih tergendala. Iya, iya. Karena dari BPPD, Bantul, sekarang sudah terbentuk 33 kaluran yang ada relawan-pembentukannya, padahal dari Bantul ada 75 kaluran, jadi masih banyak PR yang belum kita... Masih banyak PR-nya ya. Sejauh ini dukungan yang sudah diberikan, seperti apa, kemudian apa nih kira-kira yang masih dibutuhkan, mungkin bisa disampaikan, mumpung ada Pak Jumoyer, nih. Iya, betul-betul ada Pak Jumoyer, menurut-betul Pak Jumoyer, jadi dukungan pertama untuk penganggaran, Mbak, jadi agar nanti ke depannya kegiatan pembentukan relawan ini terus disupport dan digukung oleh Komisi agar tercapai target kami terbentuknya relawan di 75 kaluran selain itu, untuk dukungan sarana-persarana biar nanti teman-teman relawan dalam bekerja semakin nyaman, kita butuh bantuan dukungan sarana-persarana juga. Baik, silahkan monggo dijawab Pak Jumakir. Jadi memang kondisi di Kabupaten Bantul ini kan terkait dengan kebencanaan, terutama kebencanaan ini masih cukup tinggi juga kan gitu. Dan ini ya ketugasan kita bersama, terkait dengan kebijakan ataupun kegiatan dari program pemerintah, dan insya Allah nanti dari lembaga DPRD akan selalu support, terkait dengan apapun. Terutama mungkin terkait dengan anggaran kan gitu, karena memang ini cukup penting, mereka tidak bisa berbuat banyak tanpa nanti dukungan anggaran itu. Makanya dengan anggaran kan nanti kita bisa, bisa semuanya, bisa meningkatkan kegiatan lebih banyak dan juga terkait dengan surplus-nya. Baik, nah ini kan mumpung ada Pak Irawan juga, masyarakat atau pemirsa ini kan juga mereka bagian dari masyarakat kita yang tentunya mereka harus punya peran juga nih dalam rangka pengurangan resiko bencana begitu, khususnya kebakaran. Apa yang ingin disampaikan nih Pak, mumpung ditonton nih masyarakat? Iya, pada seluruh masyarakat harapan kami karena ini sudah memasuki musim kemarau juga, terutama untuk pengelolaan sampah. Karena kita tahu untuk di daerah istimewa Jakarta untuk pengelolaan sampah sekarang dihancurkan untuk pengelolaan secara mandiri. Untuk itu, dalam pengelolaan sampah keluarga agar lebih berhati-hati dalam membakar. Kita pilih yang baik, seandainya harus dibakar, harus dibakar, dipastikan api harus padam sebelum ditinggal. Karena itu berpotensi dengan adanya musim kemarau ini, karena dengan angin yang kencang akan muncul bara-bara api baru yang bisa merempet ke membakar yang lain. Mungkin dari simulasi ini nanti masyarakat juga bisa nonton ya, bagaimana cara memadamkan api yang baik dan benar. Baik, mungkin dari Pak Jumakir terakhir apa yang ingin disampaikan kepada BPBD, kepada relawan, dan juga kepada masyarakat? Silahkan. Iya, terima kasih. Bapak BPBD membuat terus berinovasi terkait dengan program-program kegiatan yang baru, yang memang ini bisa menambah kemampuan SDM dari masyarakat kita. Karena memang terkait permasalahan yang ada di masyarakat itu tidak mungkin akan bisa diselesaikan oleh pemerintah sendiri. Tanpa dukungan dari seluruh masyarakat di Kabupaten Bantul. Saat nanti masyarakat kita lebih kemampuan SDM-nya cukup, bagus, memahami, terkait dengan apapun permasalahan itu, insya Allah permasalahan-permasalahan yang Kabupaten Bantulnya akan bisa selesai dengan baik. Baik, terima kasih Pak Jumakir, Pak Irawan, ada Bapak Lurah di sana juga. Terima kasih sudah bersama kami. Nanti di segmen selanjutnya saya juga mau berbincang nih dengan satu atau dua relawan di antara mereka begitu ya di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami pemirsa di Anjang Sana Wakil Rakyat. Berarti kan korbannya gak sabar, berarti Jenengan tidak bisa nanya, bu, kita ketubahkan atau boter, gak bisa. Kalau Jenengan mau menolong orang ini sama teori ya, kalau Jenengan itu mau menolong orang mas, bagi pelaku kepala pertama. Yang harus diperhatikan adalah keselamatan siapa? Buk, nolong. Oke, tolong ya. Buk, bu, 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 dia diam saja, lakukan yang namanya respon nyeri. Respon nyeri itu, lengan yang dalam, lengan yang di sini. Yang ini, bukan dicibet gini, tapi gini. Atau Jenengan boleh kalau kombannya besar dia ya, ditekan, pas. Setelah kita tahu posisinya tidak sabar, dia diam saja. Biasanya kalau kita menemukan korban, diam saja. Kejalanan pakai komendel maafon itu yang ada di kejalanan kita apa? MDA atau meninggal. Kita harus memastikan apakah korban ini meninggal atau hanya pingsan. Adalah dengan cek, apa sama hatinya. Kalau memang teman-teman kesulitan karena posisinya dia seperti ini, karena posisinya dia seperti ini, berarti kalau Jenengan kan datangnya bertiga. Yang satu, ngecek untuk atasnya. Yang tengah ngecek. Yang kedua, ngecek bagian. Jadi kalau datang dalam tim seperti itu, kita pelang-pelang pertolongan juga harus pinter masuk dalam artian. Yang posisinya kok ini, jangan mau bersulit. Yang penting adalah kepala ini clear, tidak ada patah beker. Pulang belakangnya aman. Yang sebelah kiri aman kan? Oke, perhatikan. Lihat ya, posisinya ini seperti ini. Yang kiri bisa digerakkan. Berarti bisa diposisikan. Ini aman. Ya kan? Ini aman. Ini aman. Oke? Berarti itu bisa langsung di... Sudah di cek dulu ya, tapi... Semua sudah di cek ya. Ini aman, ini aman, aman. Jadi jangan raton terus rock-roll. Jadi semua ini harus aman. Ya pemirsa kembali lagi di Anjang, sana wakil rakyat. Sekarang saya dan Pak Jumakir sudah ditemani teman-teman dari Relawan Pemadam Kebakaran ya Pak ya. Kita perkenalkan dulu nih, dari sini nih ada Mas Bibisono. Halo Mas, apa kabar Mas? Baik, selamat siang. Selamat siang. Di sana ada Mas Mikong. Apa kabar Mas? Siap. Baik, dan juga satu temannya lagi ya. Nah, ini mereka adalah dari FPRB, Forum Pengurangan Resiko Bencana. Dan sudah menjadi Relawan Damkar ini sudah cukup lama. Makanya kita pengen denger nih ceritanya sejauh ini. Coba dari Mas Bibisono terlebih dahulu, sudah berapa lama? Dan saya juga pengen nih cerita yang paling seru nih untuk diceritakan selama ini. Seperti apa? Selamat siang, sebelumnya saya Wibisono dari Forum Pengurangan Resiko Bencana Kauran Peturno. Pada siang hari ini, kita melakukan kegiatan pembentukan Relawan Damkar Kabupaten Bantul yang difasilitasi oleh Bapak Jumakir dari DPRD Kabupaten Bantul Komisi A, kemudian dari BPPG Kabupaten Bantul, kemudian dari Damkar Kabupaten Bantul. Siang ini bersama reka-rekaan komponen melibatkan masyarakat dari beberapa warga yang juga aktif. Kita libatkan, alhamdulillah siang ini mungkin ini juga dari PMI baru memberikan materi untuk kegiatan partisipasi tingkat pencegahan ataupun penanganan kebakaran sebenarnya kita sudah berpartisipasi lama, maka itu tingkat-tingkat bahaya yang cukup signifikan walaupun kita tetap mengikuti aturan ataupun SOP yang diterapkan oleh dari BPPG ataupun GAMKAR. Kita selalu aktif, terakhir mungkin kemarin ada kebakaran yang cukup besar, tapi mohon maaf tidak bisa disebutkan karena itu menjadi bagian privasi yang terjadi. Jadi kita selalu, alhamdulillah, bisa hadir di teaming yang pas, sehingga mengurangi tingkat korban ataupun kerugian yang lebih besar. Oleh itu kita sudah aktif, kurang lebih lima tahun lebih. Sudah lima tahun lebih, jadi selalu berbiasaan. Inilah fungsinya menjadi relawan Damkar memang untuk mendukung, mendukung dan juga mempercepat penanggulangan bencana yang terjadi, khususnya bencana kebakaran. Kalau Mas Niko sendiri sudah berapa lama Mas? Jadi saya ini bagian dari warga, yang baru dilantik mau rencana hari ini. Dari Batu Retno nih? Dari Batu Retno, ya. Jadi baru hari ini, apa sih kalau boleh cerita, apa yang menggugah Mas Niko ini pengen menjadi bagian dari relawan Damkar? Yang jelas karena khususnya di wilayah Banguntapan ini banyak penghuni, banyak, sekarang mulai banyak industri, perkantoran juga, yang tentunya dalam hal ini masyarakat tidak lepas dari itu juga. Salah satunya kami tertarik dengan relawan Damkar ini, karena penduduknya di Banguntapan ini sangat padat. Resiko-resiko itu harus kita tanggulangi dari bawah dulu, mulai dari warga, selanjutnya baru tingkat ke atas. Kalau ini bisa ditanggulangi oleh warga, baru Damkar-Damkar petugas lainnya itu bisa menanggulangi yang lebih besar lagi. Paling tidak kita minimal mengurangi resiko yang ada di wilayah kita masing-masing dulu. Dari level terdekat begitu ya. Jumlah penduduknya lumayan padat, Pak Jumakir. Tanggapan Anda seperti apa nih? Jadi memang di Banguntapan ini kan salah satu ya, di Kabupaten Bantul ini ada 17 kecamatan, termasuk ada 3 kecamatan yang cukup besar, cukup padat penduduknya. Itu kan salah satunya Banguntapan ini paling besar. Makanya kita juga nanti ke depan juga ingin membentuk salah satunya di Batu Retno ini untuk membantu pemerintah kalau memang ada kejadian-kejadian bencana. Salah satunya menurut kebakaran itu. Oke, oke, oke. Apa yang kira-kira Mas Fibisono barangkali, karena sudah 5 tahun nih lebih, selama ini sudah sering berkoordinasi dengan pihak-pihak mana saja sih? Alhamdulillah memang kita koordinasi tingkat khususnya Kabupaten Bantul, Banguntapan, dengan intansi terkait itu sangat erat. Sehingga 24 jam mungkin kita selalu memberikan informasi yang memang diperlukan, walaupun setiap perjadian, Alhamdulillah sampai saat ini tertangani dengan baik. Sehingga sampai tingkat DIY pun kita juga sampai ke BBG, pusgalop DIY pun kita juga di-backup ke BBG Kabupaten Bantul, apalagi divalitasi dari Bapak Jumatir ini, beliau sangat mendukung sekali. Kami pun yang di masyarakat ini tidak ragu untuk membantu kerelawanan ini, karena memang yakinlah dengan support dari pemerintah. Semua bersinergi begitu ya. Kalau untuk turun ke lapangan itu kan saya membayangkan juga harus punya ilmu atau teori-teori tersendiri, itu juga mendapatkan teori seperti itu ya Mas Wibisono? Selama ini sudah sering jajakan pelatihan. Nah untuk hari ini mungkin untuk lebih meyakinkan, lalu pun memberikan semangat lagi kan mungkin tadi dibentuk secara resmi, nanti mohon supportnya Bapak Jumatir mungkin nanti sampai ke tingkat jaminan ataupun aseransi di Bapak Jumatir itu saya akan, Kak, kami harapkan seperti itu. Masyarakat lebih dalam melakukan support kepada kegiatan kerelawan ini lebih yakin. Untuk pelatihan yang tadi disebutkan, Mas Niko, jadi sejauh ini sudah mengikuti pelatihan-pelatihan juga ya? Ya, kemarin kita ini kan pertemuan 2 hari, kemarin kita sudah ada sedikit apa itu SOP dan segala macem. Tapi baru nanti hari ini praktek, nah ini yang kita tunggu. Kita menanti pegang ular katanya. Oke, pegang ular. Jadi tidak hanya memadam kebakaran saja ya, ada laka laut tadi kan yang disebut Pak Jumatir, termasuk untuk binatang buas juga diberikan pelatihan seperti itu ya? Tawon juga ya? Tingkat, tingkat apa, kita untuk eksekusi tawon cukup tinggi. Tingkat Pak Guntapan, Pak Gurno, itu juga. Oke, baik. Nah ini mengingat apa yang dikerjakan oleh para relawan ini lumayan beresiko juga ya Pak ya, tidak hanya bencananya sendiri, tapi apa yang mereka lakukan ini kan boleh dikatakan taruhannya nyawa juga nih Pak, begitu kan. Tadi sempat disebutkan terkait asuransi, mereka juga ternyata perlu. Jawaban Anda Pak Jumatir, seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan asuransi, mulai tahun 2020 itu kan sudah ada, Pak. Mulai tahun 2020, 2021, 2023 ini. Ya. Jadi setiap tahun itu kan kita memberikan asuransi kepada teman-teman relawan itu di angka hampir di angka 1.500an. Oke. Jadi kalau teman-teman relawan di Kabupaten Bantul ini, yang mungkin tidak mempunyai jaminan kesehatan itu, itu pasti kita masukkan di jaminan asuransi dari pemerintah daerah lewat teman-teman relawan itu sudah, dari BWD itu. Itu setiap tahun dia hampir di angka 1.500an. Ya, baik. Karena multi-dama kan ini juga untuk mengurangi resiko. Jangan sampai kita punya jiwa sosial, kita pengennya sosial, tapi malah... Kita yang menjadi korban. Yang menjadi korban kan itu. Karena Bantul kan juga dulu-dulu pernah kejadian itu. Makanya pemerintah daerah mulai tahun 2020 itu kita hadir untuk memberikan asuransi-asuransi kepada teman-teman relawan yang itu di Kabupaten Bantul ini. Baik. Tadi sudah disampaikan dari pihak Mas Wibisono, kalau dari Pak Jumakir sendiri, apa nih yang mau disampaikan pada teman-teman relawan ini? Iya. Jadi mau tidak mau teman-teman relawan saat kita punya jiwa sosial ini, saat kita menolong masyarakat, tolong tetap dijaga keamanan diri kita. Jangan sampai nanti kita inginnya menolong, tapi malah kita jadi korban ini yang tidak sesuatu hal yang kita tidak ingin terjadi. Jadi monggo, teman-teman relawan, tetap harus menjaga keamanan. Setiap saat memang ini ada sesuatu hal yang memang harus kita terjun ke lapangan. Iya, baik. Mudah-mudahan selalu selamat, selalu sehat, dan bisa membantu masyarakat. Tapi yang kita sangat doakan tentunya adalah bahwa bencana ini berkurang, tidak terjadi bahkan. Pencegahan terus dilakukan. Baik, terima kasih sudah ngobrol-ngobrol bersama kami. Mudah-mudahan ini bermanfaat juga bagi pemirsa. Dan pemirsa, terima kasih atas perhatian Anda. Saya Dewi Budianti, undur diri. Salam Indonesia. Jangan sampai jumpa. Jangan sampai jumpa.